Halo semuanya, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi IPFS Interplanetary File System IPFS adalah protokol hipermedia tersebut mengenai konten dan identitas. IPFS membuat web lebih cepat, lebih mudah dan lebih terbuka dengan konten konten dari file di p2p network. Funksionalnya, IPFS membuat file lokal yang bisa ditambahkan ke file IPFS dan membuatnya terlihat di p2p network di internet publik. Oke, mari kita mulai untuk install. Pilih IPFS.io, official IPFS, dan pergi ke menu install. IPFS mempunyai cara yang berbeda untuk install. Di video ini, saya akan menjelaskan IPFS dengan update IPFS. Update IPFS akan terlihat di download secara langsung. Tetapi di lokasi lokal saya sudah menjelaskan lingkungan golang, jadi saya akan menggunakan komen ini untuk install. Oke, setelah selesai, IPFS update akan terlihat di otomatis di GoPath. Ini adalah GoPath saya. Oke, IPFS update sudah terlihat di install. Oke, IPFS update sudah terlihat di install. Dan, kita bisa cek IPFS version. Hit this command. And, install as update install latest Okay, setelah selesai, kita bisa menggunakan IPFS untuk menunjukkan opsi IPFS. Before we run IPFS to join P2P network in public internet, we must initialize IPFS first. Initialize IPFS local configuration with IPFS in it, will automatically created IPFS directory and peer identity. Okay, setelah selesai, kita harus membuat systemd to make easy run IPFS as diamond. User lib User lib And systemd to make easy run IPFS And systemd to make easy run IPFS And IPFS d.service And systemd to make easy run IPFS. Okay, this is... Okay, run IPFS to join IPFS. di P2P Network Restore IPFS jodd dan cek status ok IPFS akan ke online dan siap untuk join P2P Network di public internet contohnya saya akan membuat file dan upload ke IPFS network Go info.txt dan saya akan membuat a directory ok kita punya 2 file untuk upload IPFS network just IPFS add to info.txt for single file this hash is the content address of file of P2P Network so if we will be sharing this file just info to another user about this hash and we can upload directory with recursive option pfs admin dash r with recursive and upload ok info.txt have a same hash because they have same content so if we change the content file youtube series and reupload and we have different hash right now ok and then i will access local directory in public internet with visit IPFS gateway 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 .ipfs .io .ipfs and place hash here ok local server can be access from P2P Network ok guys IPFS have a many feature we can try and I will be explaining to you on the next video don't forget to subscribe and if you have a question please the comment in below thanks for watching and see you next time